Badan usaha milik desa Bersama Atmancar, Kecamatan Adi Mulyo, meresmikan unit usaha baru berupa peternakan ayam modern. Peternakan ayam yang berlokasi di desa Bonjok, Adi Mulyo, memiliki kapasitas hingga 20 ribu ekor ayam. Peresmian ditandai dengan pemotongan tumpeng oleh Camat Adi Mulyo Budiono, Kamis 20 Januari 2022. Di dalam kegiatan tersebut, Pak Guyuban Kades, Kecamatan Adi Mulyo, Forkopim Cam, pendamping desa, tim penggerak PKK, dan sejumlah tokoh masyarakat desa. Dalam sambutannya, Camat Adi Mulyo menyambut baik adanya unit usaha baru yang sahabnya bersumber dari 22 desa. Budiono berharap keberadaan peternakan ayam ini akan menambah pendapatan asli desa, sehingga muaranya dapat mensejahterakan masyarakat. Ketua Badan Kerjasama Antar Desa BKAD Kecamatan Adi Mulyo, Ahmadi, menjelaskan kandang ayam tersebut berdiri di lahan seluas 88 ubin atau sekitar 1.232 meter persegi, dengan tiga lantai dengan anggaran mencapai sekitar 1,1 miliar rupiah. Ini kerjasama dengan antar-desa, yang mana badan usahanya untuk milik bersama. Kedepan harapan kami untuk menjadi PADS masing-masing ke desa seluruh Kecamatan di Adi Mulyo. Dengan harapan, mudah-mudahan, dengan berdirinya BUMDESMA Admancar, sesuai dengan namanya, yaitu Admancar Adi Mulyo Maju Lancar. Kepala Desa Bonjok Budiono mengaku usaha ini telah mendapat persetujuan dan perizinan baik dari warga maupun dinas terkait, di mana lahan berada jauh dari permukiman. Untuk lebih memperdayakan masyarakat, rencananya pekerja peternakan ayam akan memperkerjakan warga desa Bonjok. Dari Bonjok, Kecamatan Adi Mulyo, Tim Liputan Rati TV memberitakan.